Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku dia di galeri senapan angin disini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin diantaranya itu ada review tes akurasi cek udang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga dan untuk di video kali ini saya akan merekomendasikan untuk 2 senapan angin nanti kita akan selesai spek-spek senapan angin yang ada di depan saya ini dan juga yang ada di belakang ini nanti kita ulas untuk berbagai spek-sepek dan sebetulnya emang waktu senapan angin itu akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana nih kabarnya saya doakan baik-baik saja saya selalu dirangkakan meskinya dan pastinya dipanjangkan umurnya amin ini saya doakan semoga dan jika kalian tulang terus biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian juga penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan angin kalian wajib menonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe kita mau saja untuk mereview untuk spek-spek senapan angin yang ada di depan saya untuk di depan saya ini sudah ada senapan angin predator sniper ya kita akan ulas untuk spek-spek senapan angin ini ini tuh senapan angin terbaru di galeri senapan angin gitu kita ulas dari bagian depannya dulu ke bagian belakang kita bahas dari bagian larasnya terlebih dahulu untuk larasnya ini menggunakan laras polimek ya pastinya sudah dilengkapi dengan serombong juga untuk serombongnya ini ada double serombong ya untuk di luarannya itu ada serombongnya yang bervariasi bolong-bolong seperti sendir bolong tapi ini namanya senapan angin predator stripper untuk serombongnya itu ordernya 22 dan untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm untuk alurnya itu alurnya 12, OD-nya 14 untuk di ujungnya sini itu ada bagian penutup laras ya karena setiap senapan angin itu pastinya ada penutup larasnya untuk penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan peredam intinya kalau kalian suai senapnya kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam gitu ini agar tidak apisik dipakaiin peredam saja agar senyap gitu untuk di bagian bawahnya laras ini ada bagian tabung untuk tabungnya ini menggunakan tabung venom 500 cc bukan menggunakan tabung GSM tapi di sini menggunakan tabung venom yang 500 cc untuk di antara laras dan tabung sudah dilengkapi dengan satu cincin laras juga di bagian sini itu ada namanya cincin laras yang fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya semisal kalau di sini tidak ada cincin laras pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu pasti tidak akan tepat sasaran makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin laras Tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan Untuk berburu gitu Dan untuk bagian pengisian angin Pengisian anginnya itu ada di sebelah sini ya Untuk pengisian angin itu sudah menggunakan mini coupler Sehingga tidak perlu coupler tambahin lagi Untuk pompanya disini Menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian itu bisa banget kompanya Dengan kompa kompresor Tidak harus pompa PCP tapi bisa diganti Dengan kompa kompresor juga gitu Dan untuk kalian Kalau ingin melihat kapasitas angin Pastinya ada di manometernya Untuk manometernya itu ada di kebalikan dari pengisian angin Yaitu ada di sebelah sini senapan Dan untuk kapasitas anginnya itu Pastinya di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau misalnya Anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan Kalian isi jangan sampai dienorkan Intinya agar senapan angin kalian Pastinya tetap awet Dan tetap punya tidak mudah bojo juga Setara aja Jangan sampai dilepihkan apalagi Dienorkan Agar aman banget Dan untuk kapasitas anginnya Tidak mudah bojo juga Makanya setara aja Jangan sampai dilepihkan Apalagi dienorkan Oke kita terus berhasil ke bagian chambernya Untuk chambernya disini Menggunakan chamber 2 seri 7 full CNC Bukan seri 6 lagi Tapi disini sudah menggunakan seri 7 Yaitu sudah full CNC Untuk bagian Atasnya sudah ada bagian Lemounting atau penaruh Telescope-nya Intinya kalau kalian menaruh terus Kapasitasnya ada di atasnya Chambernya ada di sebelah sini Dan bagian pengisian Untuk pengisiannya itu ada di tengah Chamber di sini Ada di bagian sini Untuk pengisiannya itu ada dua pengisian Yaitu ada magazin Dan juga ada single support juga Yang mudah banget Untuk diatur untuk sesuai selera kalian Karena ada dua pengisian Jika kalian yang magazine bisa diisi dengan magazine Kalau yang magazine bisa diganti dengan single shoot saja Intinya mudah banget untuk diatur sesuai dengan selera kalian Karena ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single shoot gitu Untuk bagian tarikannya Untuk tarikannya ada di sebelahnya tempat ini Ada di bagian sini ini namanya tarikan Untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan modern Yaitu tarikan set lever bukan lagi menggunakan tarikan general Tapi disini sudah menggunakan tarikan set lever Sehingga lebih enteng banget dan pas nyaringan banget Saat kalian gunakan untuk berburu Karena sudah menggunakan tarikan set lever gitu Untuk bagian bawah sini itu ada bagian triggernya Untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger mag ya Karena di senapan angin itu ada dua trigger Yaitu trigger kasik dan juga ada trigger mag Tapi kalau senapan angin ini sudah menggunakan trigger mag Dan untuk set trigger pastinya ada safe trigger atau pengaman bitunya Yang fungsinya sebagai pengaman untuk senapan angin ini Agar tidak dipakai sembarang orang Intinya kalau kalian sudah tidur lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan membutuhkan pengaman bitu Atau safe triggernya saja Ini agar aman dan pasnya tidak dipakai sembarang orang gitu Dan untuk bagian bawahnya sini itu ada bagian hang gripnya Atau pegangannya dan untuk hang gripnya ini sudah menggunakan hang grip yang ori Sehingga saat kalian pegang ketika tangan kalian ini Tidak akan merasak karena ini menggunakan hang grip yang ori gitu Dan untuk bagian seteran power yang seteran powernya itu ada di dalamnya sini Untuk seteran powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk berbesar dengan small game itu untuk buruan kecil Intinya kalian jangan sampai kembali kalau menggunakan seteran power Yang big game yang besar dengan small game itu yang kecil gitu Dan untuk bagian popcorn yang apa kan disini menggunakan popper maju mundur Untuknya mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian karena bisa dimaju dan mundurkan Dan untuk di belakangnya popcorn ini ada bagian sandan bau yang terbuat dari kalit mentah Sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian gitu Oke tadi sudah kita untuk ulas spesies senapan angin ini Sekarang kita akan beras untuk harga senapan angin ini Untuk harga senapan angin hargan cuma Rp 4.500.000 saja Dan untuk kalian kalau mau beli senapan angin ini pasti sudah mendapatkan kelengkapannya Dan juga bonus-bonus juga Dan untuk pembelian disini itu ada beli senapan angin gratis senapan angin juga Dan untuk kalian kalau ingin membeli, kalau ingin bonusnya itu ada 2 bonusnya Itu ada sub asnya dan juga ada sub innova Kalau contoh yang sub as itu kayak yang atas tadi, yang atas ini Kalau yang sub as itu kayak yang bawah ini ya Dan untuk kalian kalau tidak suka dengan senapan anginnya bisa pilih untuk bonus-bonus lainnya Itu ada tele disini dan juga ada pompanya juga Disini ini ada banyak banget untuk pilihan kelengkapannya gitu Oke kita lanjut ke senapan angin yang kedua Oke kita lanjut ke senapan angin yang kedua ya Disini ada senapan angin F-iron yang popornya itu popor putih Kita bahas dari bagian larasnya terlebih dahulu Untuk larasnya ini menggunakan laras pilihan yang pasti sudah dilengkapi dengan serombong juga Untuk serombongnya ada 12 serombong juga ya yang berwarna merah ini namanya juga serombong Dan berwarna hitam ini namanya juga serombong Untuk serombongnya mempunyai OD 22 Dan untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm Untuk alurnya itu alurnya 12, OD-nya 14 Dan di bagian ujung larasnya ini itu ada bagian penutup laras Karena di senapan angin itu pasti ada penutup larasnya semua Yang punya sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan paradam juga Intinya kalau kalian tidak senyap senyap kalian bisa banget gantinya menggunakan paradam Kalau kalian tidak suka yang berkecil-kecil pakai paradam saja agak senyap Untuk bagian bawahnya laras juga ada bagian tabung Disini tabungnya menggunakan tabung Venom 500 cc Bukan menggunakan tabung gas M tapi disini menggunakan tabung Venom Dan untuk di antara laras dan tabung sudah dilengkapi dengan satu cincin laras juga yang berwarna merah Ini namanya cincin laras Yang fungsinya sebagai memperkuat antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya Misal kalau disini tidak ada cincin laras itu pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya gitu Untuk bagian monometernya, untuk monometernya itu ada di sebelah sini ya Dan untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau misal angin sudah mencapai seribu itu buru yang dikarenisi Jangan sampai di-anorkan Intinya agar senapan naik karena itu pastinya tetap awet dan tetap punya tidak mudah bocor juga Makanya disarakan aja jangan sampai di-anorkan Apalagi di-anorkan Intinya agar senapan naik karena itu pastinya awet banget dan tetap punya tidak mudah bocor juga gitu Untuk bagian pengisian angin Pengisian angin ini itu ada di kebalikan dari monometernya itu ada di sebelah sana senapan ya Untuk pengisian angin sudah menggunakan mini couplet Sehingga tidak perlu couplet tambahan lagi Dan untuk pompanya juga menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian itu bisa banget kompanya dengan kompa kompresor Tidak harus pompa PCP tapi bisa diganti dengan pompa kompresor juga Dan untuk bagian chamber, chamber itu disini menggunakan chamber seri 6 semi CNC Untuk senapan naik ini masih menggunakan seri 6 ya belum seri 7 Dan untuk atas chamber itu pastinya ada bagian yang penting atau penaruh teleskopnya Intinya kalau kalian menaruh teleskopnya pasti ada di atasnya chamber gitu Dan untuk bagian pengisian pun untuk pengisiannya itu ada di tengah chamber disini Untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suit Intinya mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian karena ada 2 pengisian Jika kalian ingin yang magazine bisa diisi dengan magazine Kalau tidak suka yang magazine bisa diganti dengan single suit saja Intinya mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian karena ada 2 pengisian Yaitu ada magazine dan juga ada single suit gitu Untuk bagian tarikannya, untuk tarikannya itu pastinya ada di sampingnya chamber Intinya setiap senapan naik itu pastinya untuk tarikannya ada di sebelahnya chamber Untuk tarikannya disini sudah menggunakan tarikan modern yaitu tarikan seat lever Intinya bukan lagi menggunakan tarikan granule ya karena sudah menggunakan tarikan seat lever Sehingga itu lebih mudah banget dan pastinya ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu Intinya akan enteng banget kalau sudah menggunakan tarikan seat lever gitu Untuk di bagian belakangnya chamber itu ada bagian setelan power ya Setelan powernya itu ada di bagian sini Setelan powernya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk bulan besar semisal kayak baby, biawa dan lain sebagainya juga Yang bulan-bulan besar yang berkaki 4 Kalau yang small game itu baru yang bulan kecil semisal kayak burung, tupai dan lain sebagainya juga Intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu pasti jangan sampai kebalik Yang big game yang besar dan yang small game itu yang kecil gitu ya Jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan power Kita bahas ke bagian bawahnya sini ya Untuk di bagian bawahnya sini itu ada bagian trigger untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger max ya Bukan lagi menggunakan trigger klasik Karena senapan angin itu ada 2 trigger yaitu ada trigger max dan juga ada trigger klasik Tapi kalau senapan angin ini sudah menggunakan trigger max ya Contoh di atasnya trigger pasti ada bagian safety trigger atau pengaman picunya Yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agak tidak dipakai sembarang orang Misalnya kalau dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan Intinya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan memencet pengaman picu atau safety trigger-nya saja Intinya agar aman dan pasnya tidak dipakai untuk sembarang orang gitu Akan aman banget kalau sudah dipencet untuk pengaman picunya atau safety trigger-nya gitu Untuk bagian bawahnya sini menggunakan bawah tombol yang terbuat dari bahan kayu mau Ini sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah Intinya kalau pembuatan dari bahan kayu mau ini pasti awet banget dan pasti tidak akan mudah patah untuk popornya gitu Untuk popornya ini sudah belum definisi ya masih berwarna putih Dan untuk atas popor ini ada bagian setelan pipih yang pasti bisa dinaik turunkan untuk sesuai selera kalian Jika kalian ingin yang lebih tinggi bisa diataskan saja kalau cukanya lebih tinggi bisa diturunkan saja yang mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian bisa dinaik dan turunkan gitu Dan untuk di belakangnya popor ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari karet monta sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian Intinya kalau kalian gunakan untuk bersandar itu akan nyaman banget kalian disini sudah menggunakan karet monta gitu ya Oke sudah kita bahas itu spek-spek senapan angin ini sekarang kita akan bahas untuk harga senapan angin ini Untuk harga senapan angin harganya cuma Rp 3.800.000 saja ya Terus sudah termasuk pre-onger di seluruh Indonesia kecuali tiga wilayah yaitu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT Nah untuk kalian kalau membeli senapan angin disini sudah menempatkan bonus-bonusnya dan juga bonus kelengkapannya juga Dan disini juga ada untuk bonus beli senapan angin gratis senapan angin Dan untuk senapan angin itu ada dua varian yaitu ada Sub-AC dan juga ada Sub-Innova Kalau Sub-AC itu kalian yang harus pilih untuk contohnya itu kayak yang seperti ini ya Kalau Sub-Innova itu kayak yang bawah ini intinya ada dua varian kalian bisa pilih untuk salah satu senapan angin tersebut Jadi kalau kalian tidak suka dengan senapan anginnya kalian itu juga bisa untuk pilih bonus lainnya itu ada telepompat dan juga ada masih banyak lainnya untuk bonus-bonus senapan anginnya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin disini kalian itu wajib hubungi nomor admin saja Kalau tidak ada Kalau tidak ada Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin hubungi nomor yang ada di bawah ini saja Kalau tidak di bawah ini hubungi nomor admin saja Dan untuk cara pembayarannya itu ada dua cara itu ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar tempat Terserah COD pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan KTP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi ke seharisan anda Dan untuk tata suruh kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke kita sedikit rekomendasikan saya jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like untuk pencernaan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini Saya Dira pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh